Pemirsa pembatasan kendaraan di kawasan wisata mulai diberlakukan Pemprov Bali. Dalam tahap sosialisasi pelat kendaraan ganjil genap di kawasan Kuta dan Sadur, pelanggar aturan maksud kami belum diberikan sanksi. Tugas gabungan Satlantas, Foresta dan Pasar, Satpo PP dan Disub mulai bersosialisasikan peraturan pelat ganjil genap di kawasan wisata pantai Sadur. Jumlah pengguna kendaraan pelat nomor genap diberhentikan petugas. Dalam tahap sosialisasi selama sepekan, para pelanggar aturan belum diberikan sanksi pilah. Untuk menegakkan aturan ganjil genap, Satlantas, Foresta dan Pasar menggerakkan 41 persodil untuk mengamankan 10 titik akses masuk di kawasan Sadur dan Kuta.